selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu channel nasib dan hoki pada video kali ini, akan membahas ramalan jodoh atau primbon jodoh ketemu 25 menurut hitungan jawa kuno ramalan jodoh ini, dibuat agar anda dapat mengambil tindakan antisipasi atau pencegahan, sehingga, apa yang diramalkan tidak baik, tidak akan terjadi primbon jodoh ketemu 25 maksudnya adalah, apabila jumlah neptu weton anda dan pasangan anda dijumlahkan, maka akan diketemukan hasil total 25 dengan melihat tabel neptu pada layar, maka anda dapat menentukan jumlah dari neptu anda dan pasangan anda sebagai contoh primbon jodoh ketemu 25, adalah minggu lagi yang neptunya 10, ketemu dengan rabu kliwon yang neptunya 15 menurut kepercayaan masyarakat kuno, neptu jodoh ketemu 25 ini akan memiliki banyak sengkolo atau rintangan dalam menjalani kehidupannya kelak dalam video ini, akan kita coba praktikan dengan beberapa metode hitungan jodoh jawa untuk melihat sengkolonya dan jika memang weton anda dan pasangan ketemu 25, maka anda bisa memiliki suatu gambaran untuk mengantisipasinya ramalan jodoh ketemu 25 yang pertama, akan kita lakukan dengan hitungan jawa pembagian 4 metode hitungan jodoh ketemu 25 dengan pembagian 4 ini, akan menghasilkan 4 kategori perhitungan yaitu Gento, Gembili, Sri, dan Punggel jika dilakukan perhitungan jodoh, maka caranya adalah 25 dibagi dengan 4 dimana sama dengan 6 yaitu 24, namun, masih menyisakan angka 1 sisa angka 1 dari perhitungan tersebut, memasukkan hitungan jodoh ketemu 25 pada kategori Gento yang artinya, di dalam menjalani pernikahan, diramalkan akan sulit untuk mendapatkan keturunan sulit disini bukan berarti tidak bisa punya anak atau mandul, namun memang butuh beberapa waktu untuk menanti kehadiran momongan kemudian setelah anda tahu bahwa hitungan jodoh ketemu 25 menempatkan anda pada kategori Gento maka yang bisa dilakukan adalah, jika memang setelah menikah selama 1 tahun anda belum juga memiliki keturunan maka segera konsultasikan dengan ahlinya dengan bertindak demikian, anda sudah melakukan ikhtiar dan usaha untuk mengantisipasi dan menghindari dari ramalan jodoh tibo Gento ramalan jodoh ketemu 25 yang kedua, adalah dengan metode hitungan jodoh pembagian 5 hitungan jodoh pembagian 5 ini, akan menempatkan woton jodoh ketemu 25 ke dalam 5 kategori yaitu kategori sandang, pangan, gedong, lara, dan pati hitungan jodoh ketemu 25 jika dibagi dengan 5 maka tidak didapatkan sisa, di mana 25 dibagi 5 adalah pas 5 jika tidak ditemukan angka sisa, maka hitungan dianggap masuk pada kategori pati pati merupakan salah satu sengkolo dalam hitungan jawa yang wajib untuk dihindari karena pati ini membawa banyak makna yang tidak baik sengkolo pati, selain diramalkan akan membawa kematian pada salah satu pasangan juga bisa membawa kematian yang datangnya dari salah satu keluarga mempelai bisa salah satu dari orang tua, atau anggota keluarga lainnya namun arti pati ini juga bisa berarti membawa kematian dalam hal rezeki yaitu mati jalannya dalam mencari nafkah, atau juga bisa mati dalam perasaan atau mati hatinya jika sebelum menikah anda sudah tahu bahwa woton anda berdua masuk dalam kategori pati maka antisipasi yang dapat dilakukan adalah, mencari hari baik untuk melakukan upacara pernikahan mencari hari yang pas dan mengadakan ritual tolak bala dipercaya bisa meredam dari sengkolo pati yang mengancam kebahagiaan dalam menjalani rumah tangganya kelak namun jika anda sudah menikah dan baru menyadari hal ini sekarang maka solusi terbaik adalah mengadakan ruwatan bersama dengan pasangan untuk membuang sial ramalan jodoh ketemu 25 yang ketiga selanjutnya adalah dengan metode pembagian angka 7 hitungan jodoh jawa pembagian 7 ini akan menghasilkan 7 macam kategori perjodohan yaitu kategori pesti, jodoh, padu, pegat, pati, gunem, dan ratu hitungan jodoh ketemu 25 dibagi dengan 7, akan menghasilkan sisa 4, yaitu masuk pada kategori pegat kategori pegat ini, sengkolonya datang dari perceraian, yaitu diramalkan ketika dalam menjalani rumah tangga sering terjadi perselisihan dalam pendapat, hal ini berasal dari karakter dasar masing-masing weton yang saling bertabrakan munculnya rasa saling curiga dan tidak ada yang mengalah kesulitan ekonomi, hingga terjadinya perselingkuhan juga diramalkan akan bisa menjadi penyebab terjadinya perceraian dalam rumah tangganya jika memang anda masuk pada kategori pegat, maka sebelum menikah, hendaknya lebih saling mendalami karakter masing-masing terlebih dahulu hal ini adalah sebagai penjajakan sebelum masuk dalam tahap yang lebih serius jika pernikahan sudah terjadi, maka hendaknya kedua pihak harus bisa saling mengontrol emosinya jangan lawan api dengan api, dan tumbuhkan rasa saling percaya dengan pasangan ramalan jodoh ketemu 25 yang keempat masih datang dari perhitungan dengan pembagian 7 hitungan jawa dengan metode pembagian 7 disini akan berbeda dengan pembagian 7 yang sebelumnya pembagian 7 yang kedua ini, akan menghasilkan kategori pisang pinugel sanggar waringin, gedong rembulan, balai kedawang, liman pelasungan, warak panggung ruman, dan garangan macan persis pada pembagian 7 pada hitungan jodoh ketemu 25 sebelumnya pembagian 7 yang ini juga akan menghasilkan sisa angka 4, namun yang berbeda hanyalah kategorinya sisa angka 4 disini, tiba pada kategori balai kedawang yang artinya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga selalu merasa was-was dan tidak tenang tentunya semua orang pastilah menginginkan rumah tangganya aman, tentram, dan penuh kebahagiaan oleh sebab itulah, pentingnya saling jujur dan terbuka kepada pasangan masing-masing lebih baik konflik di awal dan segera diselesaikan, daripada disimpan dan melebar perhitungan jodoh ketemu 25 yang kelima, adalah dengan cara hitungan jawa pembagian 8 hitungan jodoh ketemu 25 dengan pembagian 8, akan menghasilkan 8 kategori yaitu pegat, ratu, jodoh, topo, tinari, padu, sujanan, dan pesti jika dilakukan hitungan jodoh ketemu 25 dibagi dengan 8, maka akan ketemu sisa 1 yang mana tiba pada kategori pegat kategori pegat disini adalah memiliki makna yang sama dengan kategori pegat pada penjelasan yang sebelumnya yang keenam, adalah ramalan jodoh ketemu 25 dengan metode hitungan jawa pembagian 9 hitungan jodoh pembagian 9 disini, dilakukan dengan membagi masing-masing jumlah neptu pasangan dengan angka 9 dan dicari masing-masing sisanya jika jumlah neptu kurang dari 9, semisal 7 dan 8 maka neptu itu dianggap nilainya tetap, yaitu tetap 7 dan 8 lalu jika pembagian yang pas atau tidak bersisa, maka dianggap sisanya 9 jika anda kurang bisa mengikuti, maka langsung saja menyimak pada sesi berikut ini pasangan neptu 25, dihasilkan dari kombinasi neptu pasangan seperti pada gambar jika dilakukan pembagian 9 pada kombinasi yang pertama, yaitu neptu 7 dan 18 maka dihasilkan angka sisa 7 dan 9 sisa 7 dan 9, maknanya adalah bahwa dalam berumah tangga, pernikahannya akan saling tulus dalam menjalaninya kemudian jika dilakukan pembagian 9 pada kombinasi kedua, yaitu neptu 8 dan neptu 17 maka didapatkan sisa 8 dan 8 sisa 8 dan 8, memiliki makna bahwa di dalam pernikahan, akan mendapat kasih sayang dan simpati dari banyak orang ternyata, tidak semua neptu jodoh ketemu 25 ini memiliki hasil hitungan yang tidak bagus hal itu terbukti pada hitungan kombinasi pertama dan kedua tadi apabila dilakukan perhitungan pada kombinasi yang ketiga, yaitu neptu 9 dan neptu 16 maka hasilnya adalah sisa 9 dan 7 sisa 9 dan 7, memiliki makna yang sama dengan sisa 7 dan 9 seperti pada kombinasi yang pertama, yaitu akan saling tulus dalam pernikahannya kemudian jika dilakukan pembagian 9 pada kombinasi yang keempat, yaitu neptu 10 dan neptu 15 maka akan dihasilkan sisa 1 dan sisa 6 sisa 1 dan 6, memiliki makna bahwa dalam pernikahan akan jauh rezekinya, baik sandang ataupun pangan kemudian jika dilakukan pembagian 9 pada kombinasi yang kelima, yaitu neptu 11 dan 14 maka akan menghasilkan sisa 2 dan 5 sisa 2 dan 5 ini, maknanya adalah bahwa dalam pernikahan dan berumah tangga akan mengalami banyak rintangan dan musibah dan kombinasi yang terakhir, yaitu neptu 12 dan neptu 13 jika dilakukan pembagian 9 maka akan dihasilkan sisa 3 dan sisa 4 dan kombinasi yang terakhir, yaitu neptu 12 dan neptu 13 jika dilakukan pembagian 9 maka akan dihasilkan sisa 3 dan sisa 4 sisa 3 dan 4 artinya adalah, dalam menjalani kehidupan pernikahan, akan ada saja hambatan dan banyak musibah sebenarnya masih ada satu hitungan lagi yang akan menempatkan jodoh ketemu 25 ini pada kategori yang lumayan bagus yaitu sanggar waringin, yang artinya sesudah menikah, mereka bisa menjadi tempat bernaung atau berlindung dan sebagai pengayom akan tetapi, hal tersebut menjadi sangat kecil peluangnya mengingat perhitungan yang negatif memiliki persentase yang lebih besar sehingga akhirnya, dapat disimpulkan bahwa ramalan atau perimbun jodoh ketemu 25 ini memang sebagian besar mengarah pada suatu kenegatifan yang harus diwaspadai hidup, rezeki, dan jodoh memang di tangan Tuhan namun sebagai manusia, harus selalu berusaha dan berikhtiar agar segala sesuatu yang bersifat negatif dapat dihindari demikianlah video ramalan jodoh ketemu 25 semoga dapat memberi manfaat serta kebaikan bagi kita bersama dan sebagai penutup, admin doakan agar Anda dan keluarga selalu rukun, harmonis, dan penuh dengan kelimpahan rezeki amin selamat menikmati